Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar semua sahabat dimanapun anda berada Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Dan mudah-mudahan kita sukses dunia dan akhirat teman-teman ya Jadi teman-teman kali ini saya menjawab ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pada teman-teman semua gitu teman-teman ya Karena banyak sekali saya baca komentar-komentar yang positif maupun komentar-komentar yang negatif gitu teman-teman ya Jadi teman-teman kali ini saya menjawab komentar dari Kak Melisa Nopriyanti Nah jadi katanya kata Kak Melisa Kayaknya terlalu banyak drama hidup ibu ini gitu ya Jadi buat Kak Melisa Nopriyanti Sebenarnya Mama Etin itu tidak ada drama hidup gitu ya Kenapa saya katakan begitu? Karena video ataupun konten dari beliau tidak ada yang settingan satupun ya Tidak ada yang settingan satupun maupun tidak ada settingan satu detik pun Tidak ada konten beliau real apa adanya gitu Buat Kak Melisa Nopriyanti gitu ya Jadi buat Kak Siti Mulyanti ya Buat Kak Siti Mulyanti katanya kalau tidak bergabung dengan Aparu Holiday Mungkin subscribernya sudah banyak sekali Sekarang agak lambat naiknya begitu ya Jadi buat Kak Siti Mulyanti Yaitu tadi kita kembalikan ke pro dan kontra gitu ya Jadi apalagi teman-teman sebenarnya kan gak tahu siapa sebenarnya Mama Etin dan siapa Dan bagaimana yang sebenarnya hidup Mama Etin gitu ya Yang teman-teman tahu kan hanya sebatas di konten Tapi susah maupun senangnya kan teman-teman ini kan tidak tahu apa-apa gitu ya Yang teman-teman tahu kan cuma sebatas Kalau senang ya senang Kalau susah ya susah begitu ya Jadi hanya sebatas itu yang teman-teman tahu tentang Mama Etin begitu teman-teman ya Jadi sementara saya pribadi Saya mengenal beliau secara nyata Saya mengenal semua keluarga beliau secara nyata Maka saya katakan tidak ada settingan satupun di kontennya Etin Rihayati Begitu teman-teman ya Ya jadi ada juga pertanyaan ataupun komentar dari Kak Neneng Hidayat ya Jadi katanya Kak Neneng Hidayat ini kasihan emak dan dik daud di kampung Jadi buat Kak Neneng Hidayat Sebenarnya Mama Etin bukan meninggalkan gitu ya Karena meninggalkan dan bekerja ini berbeda Kak Neneng ya Jadi ada juga kadang-kadang kalau saya jawab nanti Kan Mama Etin bisa bekerja di kampung Jadi gini teman-teman Coba teman-teman bayangkan Sementara Mama Etin kan bisa dibilang sudah berumur gitu ya Sudah tua gitu ya Jadi sementara umur beliau sudah 40 sekian Dan dibalik itu dibalik umur beliau yang tua Beliau masih ada tanggung jawab yang begitu besar teman-teman Yaitu dengan dik daud tadi gitu teman-teman ya Coba teman-teman bayangkan umur dik daud sekarang Masih umur 5 tahunan gitu teman-teman ya Jadi kalau Mama Etin tidak merantau Ataupun tidak bekerja sekeras mungkin Kapan lagi Karena tanggung jawab beliau itu masih sangat banyak Masih sangat tinggi Ya masih sangat lama Karena kenapa? Karena umur dik daud masih 5 tahunan Ya Sementara ibunya ini sudah tua Jadi kalau bukan sekarang beliau itu memperjuangkan dia Kapan lagi ya 2-3 tahun lagi mungkin Beliau tenaga sudah kurang Begitu ya Sudah kurang Sementara anaknya Tanggung jawab ini masih sangat lama Begitu loh Masih sangat lama Jadi sementara keluarga dari ibu Etin ini Bisa dibilang orang tidak punya Ya Orang tidak punya Kalau beliau punya ngapain Mesti beliau merantau ke sana kemari Ngapain beliau mesti harus main Youtube Gitu ya Kenapa? Kenapa beliau harus bekerja sana sini Dan membuat konten apa adanya Ya itu tadi Karena beliau itu merasa diri orang susah Gitu ya Merasa diri orang susah Bukan orang kaya Kalau kita orang kaya itu Nggak mesti kita kerja keras Ya kan? Nggak mesti kita merantau Ya kalau cuma untuk sebatas hidup Makan doang di kampung Di kampung pun bisa Gitu ya Kita upah-upah pun 50 ribu 100 ribu Sama orang dapat Kita satu hari Gitu ya Jadi apakah dunia ini Cuma sementara Maksudnya apakah kita hidup ini Cuma sebentar Kalau ada panjang umur Hidup kita masih lama Gitu ya Dan kita juga Bukan kita yang kita hidupi Ada anak kita Gitu ya Masih ada anak Mama Etin ini Yang harus diperjuangkan Gitu loh Nah jadi Buat Kak Neneng juga Harus Seharusnya Semangat Melihat Mama Etin Bekerja keras Gitu ya Karena kenapa Karena beliau kan Masih ada tanggungan Yang begitu besar Gitu ya Nah jadi ada juga Dari Kak Afni Kak Afni Janganlah diantara kalian Berperasangka buruk Karena berperasangka buruk Itu mengugurkan pahala Itu benar Kak Terima kasih banyak Buat Kak Afni Yang telah memberikan Komentar positifnya Kak ya Jadi ada juga Dari Kak Jalanti Family ya Katanya betul Tapi jangan juga Mama Etin Berperilaku Yang menimbulkan fitnah Jadi Buat Kak Jalanti Sebenarnya Kita kembalikan lagi Ke masalah Tadi teman-teman ya Ke masalah Kata-kata tadi Yaitu Sebenarnya Mama Etin ini Tidak ada Satupun konten Yang berperilaku Untuk menimbulkan fitnah Karena kenapa Karena konten beliau Itu real Ya Real Tidak ada settingan Satupun Dan tidak ada Settingan Satu Satu detik pun Gitu ya Jadi makanya Saya katakan Tidak ada Konten Ataupun Berperilaku dari beliau Itu yang menimbulkan Fitnah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karena kenapa Karena apa adanya Begitu Tenteman ya Nah Jadi Ada juga Dari Kak Ela Rohela Darkim Saji Jadi Assalamualaikum Mama Gimana kabarnya Kapan bikin konten lagi Mama Kangen sama Emak Dandik Daud Jadi Kak Ela ini Seorang TKW Dari Arab Saudi Terima kasih banyak Kak Sudah menyapa Mama Etin Sudah mendukung Mama Etin Dan emak Jadi Saya doakan Doa dari Saya pribadi Buat Kak Ela Rohela Mudah-mudahan Kakak Di Arab Saudi Sana Mudah-mudahan Kakak Selalu Dalam Lindungan Allah Dan Sukses Buat Kakak Dan keluarga Dunia Dan akhirat Kak Rohela Ataupun Kak Ela Jadi Ada juga Monabe Yakin Mama sama Keluarganya Kalau sama Keluarganya Mama harusnya Yang duduk Di samping Apa Oh ya Istrinya Ia benar sekali Seharusnya Yang duduk Di samping Saya itu Istri saya Begitu ya Buat Kak Mona Gitu ya Jadi Kenapa Di konten Itu Saya Tidak Menampakkan Istri Saya Ataupun Keluarga Saya Sebenarnya Bukan Tidak Mau Gitu Teman Nanti Kalau Saya Kasih Nampak Keluarga Ataupun Istri Saya Maupun Anak Saya Nanti Dibilang Pansos Lagi Gitu ya Karena Istri Saya Juga Mengikuti Setiap Konten Konten Dari Kita Gitu ya Mengikuti Komentar Komentar Dari Teman Teman Semua Gitu ya Jadi Karena Istri Saya Tahu Bahwa Bahwa Teman Teman Bilang Saya Ini Pansos Gitu ya Makanya Dia Tidak Mau Disorot Dengan Kamera Karena Dia Takut Nanti Kalian Bilang Pansos Gitu Ya Jadi Ada Juga Dari Kak Sofyan Tasuri Kira Aparo Ini Belum Kawin Ternyata Udah Aku Ngarepin Dia Sama Mama Saya Sudah Punya Anak Saya Sudah Punya Istri Gitu Ya Dan Mama Etin Ini Bukan Pacar Bukan Istri Dan Sebagainya Saya Anggap Melainkan Saya Anggap Seperti Kakak Kandung Saya Sendiri Begitu Kak Sofyan Ya Jadi Ada Juga Dari Kak Saadah Ya Itu Mah Nenek Tidak Tahu Diri Sudah Mau Bau Tanah Pun Masih Keras Kepala Ya Jadi Buat Kak Saadah Kalau Bisa Anda Komentar Jangan Seperti Itu Kenapa Saya Katakan Jangan Karena Anda Tidak Tau Apa Apa Tidak Tau Apa Permasalahan Antara Cucu Dan Nenek Ini Yang Tau Itu Cuma Nenek Dan Yang Tau Cucunya Kalian Tau Apa Apa Karena Kalian Mengenal Si Ana Mama Etin Dan Emak Hanya Sebatas Di Konten Tapi Bagaimana Perilaku Ana Perilaku Mama Etin Maupun Emak Di Belakang Layar Kalian Tidak Tau Gitu Ya Jadi Udahlah Nggak Usah Saya Ngomong Lagi Karena Ini Bukan Konten Untuk Membongkarkan Aib Lagi Teman 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 Disini Saya Cuman Membuat Sebuah Konten Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Teman Teman Gitu Jadi Ada Juga Dari Dari Meme Soso Ya Dari Kak Meme Soso Mah Gimana Kabar Emak Dik Daud Dimanapun Mah Etin Berada Semoga Ada Dalam Lindungan Allah Subah Wa Ta'ala Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Terima Kasih Banyak Buat Kak Meme Soso Ya Sudah Mendukung Serta Mendoakan Untuk Keluarga Mama Etin Semua Ya Jadi Doa Dari Saya Pribadi Juga Buat Kakak Meme Semoga Kekak Panjang Umurnya Mudah Rejekinya Dan Sukses Juga Tentunya Buat Kakak Dunia Dan Akhirat Kakak Ya Jadi Buat Teman Teman Sekian Dulu Video 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 Dari Saya Lain Kali Esok Atau Lusa Kita Sambung Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambung Sambung